Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sofina Aziz dari S1 Keperawatan Nah, disini saya akan menjelaskan materi mengenai region anatomi Nah, disini saya akan menjelaskan Apa itu aksial, apa itu appendicular, apa itu anatomi region, posisi anatomi, dan istilah region anatomi Kerangka aksial termasuk tengkorak dan semua tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang hyoid Selanjutnya, kerangka appendicular adalah segalanya Yaitu semua yang menempel pada kerangka aksial Pelvis, femur, fibula, tibia, dan semua tulang kaki Serta skapula, klavikula, humerus, radius, ulna, dan semua tulang tangan diklasifikasikan sebagai appendicular Nah, disini terlihat gambar aksial dan appendicular Selanjutnya, apa itu anatomi region Anatomi regional mempelajari letak bagian tubuh Setiap region atau daerah, misalnya lengan, tungkai, kepala, dada, dan yang lainnya Terdiri atas sejumlah struktur atau susunan yang umum didapati pada semua region Struktur itu meliputi tulang, otot, sarap, pembuluh darah, dan yang lainnya Nah, selanjutnya, disini ada posisi anatomi yang benar Yaitu, seseorang harus berdiri tegak menghadap ke depan Lengan lurus dan tangan terbuka setinggi pinggul Telapak tangan menghadap ke depan Dan, tungkai bawah dan kaki sejajar Serta ibu jari menghadap ke arah depan Nah, selanjutnya, bidang tubuh dibedakan menjadi tiga Yaitu, yang pertama, segital Membedakan bidang tubuh menjadi kiri dan kanan Yang kedua, frontal Membedakan bidang tubuh menjadi depan atau anterior Dan belakang, posterior Yang ketiga, yaitu, transversal Membedakan bidang tubuh menjadi atas atau superior Dan bawah, inferior Selanjutnya, gerakan sendi pada bidang sagita Nah, gerakan disini yaitu ada fleksi dan eksensi Fleksi merupakan gerakan menengkuk sendi Atau memperkecil sudut antar dua tulang Dan ekstensi merupakan kebalikan dari fleksi Yaitu, memperbesar sudut antar dua tulang Ada pun contoh lainnya Yaitu, gerakan dorsofleksi dan plantarfleksi Dorsofleksi merupakan menggerakan telapak kaki ke arah depan atau atas Sedangkan, plantarfleksi kebalikan dari dorsofleksi Yaitu, menggerakan telapak kaki ke bawah atau belakang Nah, disini ada gerakan sendi pada bidang frontal Yaitu, yang pertama, bidang adduksi dan abduksi Abduksi merupakan menggerakan anggota gerak mendekati bagian tengah tubuh atau medial Abduksi merupakan menggerakan anggota gerak menjauhi bagian tengah tubuh atau lateral Selanjutnya, contoh gerakan elevasi dan depresi Elevasi merupakan menggerakan tulang belikat ke atas atau superior Dan depresi merupakan menggerakan tulang belikat ke bawah atau inferior Ada pun disini gerakan lainnya yaitu inversi dan eversi Inversi merupakan menggerakan sendi kaki ke arah dalam Sedangkan, eversi merupakan menggerakan sendi ke arah luar Dan contoh terakhir dari gerakan sendi pada bidang frontal yaitu protraksi dan retraksi Protraksi merupakan menggerakan tulang belikat ke depan atau anterior menjauhi tubuh Sedangkan, retraksi merupakan menggerakan tulang belikat ke belakang atau posterior yang mendekati tubuh Nah, disini kita sudah memasuki materi istilah region anatomi Yang pertama, ada region kapitis atau kepala Yang pertama, terdapat frontalis atau dahi dan ubun-ubun Yang kedua, orbitalis atau mata Yang ketiga, asalis atau hidung Yang keempat, infraorbital Yang kelima, oral atau mulut Yang keenam, mentalis atau dagu Yang ketujuh, ukalis atau pipi Yang keelapan, zigomatial Yang kesembilan, emporalis atau plipis Yang kesepuluh, parietalis Dan yang terakhir, okipitalis Selanjutnya, region kolik atau leher Yang pertama, terdapat Sterenocleidomastoides Yang kedua, yaitu Rigonum submental Yang ketiga, Rigonum muskular Yang keempat, Rigonum submandibular Yang kelima, Rigonum crotikum Dan yang terakhir, servisalis ateralis Selanjutnya, region thorax atau dada Yang pertama, ada pectoralis Yang kedua, praesternalis Yang ketiga, clavipectoral Dan yang terakhir, ada siralis atau ketiak Selanjutnya, ada region abdominal atau perut Yang pertama, di sini ada epigastrica Yang kedua, hipokondriaca Yang ketiga, umbilika Yang keempat, umbal Yang kelima, hipogastri Dan yang terakhir, ingonialis Selanjutnya, ada region ekstremitas superior Atau anggota gerak atas atau bawah Yang pertama, di sini ada Deltoidea atau bahu Yang kedua, racialis atau lengan atas Yang ketiga, kubitalis atau siku Yang keempat, entebricialis atau lengan bawah Yang kelima, yaitu Carpalis atau pergerak pergelangan tangan Yang keenam, yaitu dorsumanus atau punggung tangan Dan yang terakhir, yaitu digit atau jari Selanjutnya, ada region ekstremitas inferior Atau anggota gerak bawah kaki anterior depan Yang pertama, di sini ada Femoralis anterior atau paha depan Yang kedua, rigonum femoral Yang ketiga, patella atau genus anterior Yaitu sering disebut lutut depan Yang keempat, kuralis anterior Atau tungkai depan Yang kelima, dorsum pedis Atau punggung kaki Dan yang terakhir, ada digit Atau jari Dan yang terakhir, yaitu Ada region ekstremitas inferior Atau anggota gerak bawah kaki posterior belakang Yang pertama, yaitu ada glutealis Yang kedua, femoralis posterior Atau paha belakang Yang ketiga, yaitu ada Patella atau genus posterior Atau yang sering disebut lutut belakang Yang keempat, yaitu Kuralis posterior Sering disebut tungkai belakang Yang kelima, yaitu ada Kalkamia Dan yang terakhir, yaitu Pedis atau telapak kaki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!